Jemaah sholat subuh, masjid berul-ilmi yang senantiasa dirahmatilah Allah subhanahu wa ta'ala Ada satu syair yang sangat indah Yang dilantunkan oleh salah seorang khori dan imam masjidil haram Imam masjid di Kuwait, yaitu Sheikh Mishri Rashid Al-Fasih Yang mana syair tersebut sangat luar biasa kalau kita artikan gitu ya Dan ini akan mempengaruhi segala sesuatu kehidupan kita, di dalam kehidupan kita Terutama di dalam ibadah-ibadah kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan puasa ini juga kita mengetahui Pahalanya hanya Allah yang tahu Dan diharapkan Setelah puasa ini Ada satu amalan yang memang Amalan-amalan tersebut hanya kita dan Allah yang tahu Kalaulah selama ini kita tidak ada Atau ada saja amalan yang terbaik yang biasa kita lakukan Dan mudah-mudahan setelah Ramadan ini Ada lagi amalan-amalan yang lain Yang memang menjadi favorit kita Dan hanya kita saja dan Allah yang tahu Di dalam Nasir tersebut Ada kalimat-kalimat yang sangat menyentuh sekali Yaitu Apakah engkau memiliki rahasia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Bainaka anta wa bain Allah Di antara dirimu Dan Allah subhanahu wa ta'ala Hallaka sadaqatun takhfa Adakah amalanmu yang tersembunyi La ya'alamuha illallah Tidak ada yang mengetahuinya Kecuali Allah subhanahu wa ta'ala saja Qasasun La taksyafu illallah Cerita Yang hanya mengungkapkan Bi kita bikahi natalallah Catatan amalmu saat engkau melihat Allah subhanahu wa ta'ala Apa yang kamu kerjakan saat ini Untuk memikirkan nasibmu di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Jemaah sekalian yang senantiasa dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Di dalam puasa ramadhan ini Kita sama-sama mengetahui Bahwa ramadhan adalah Bulannya ibadah kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala Disitu kita beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dengan sepenuh hati Kita lakukan apa-apa yang Allah perintahkan Rasulullah s.a.w. perintahkan kepada kita semuanya Maka ketika kita beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dengan ibadah-ibadah yang biasa kita lakukan Semoga saja setelah ramadhan ini Ada salah satu ibadah Yang biasa kita lakukan di dalam bulan ramadhan ini Menjadi amalan yang Terus menerus kita lakukan Selama 11 bulan ke depan Karena kalau di dalam bulan ramadhan Bisa jadi kita memang melakukannya Karena memang ini adalah bulan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala Tidak menutup kemungkinan juga Ada sebagian dari kita yang memang Tidak memenuhinya Dikarenakan kesibukan Dikarenakan kealpaannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala Tetapi kita harus mempunyai satu amalan Yang mana amalan tersebut Bisa menjadi amalan favorit bagi kita semuanya Di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Jangan sampai kita keluar dari ramadhan ini Kita tidak punya satu amalan Yang mana amalan tersebut Menjadikan amalan Yang sangat spesial Di antara kita dan Allah subhanahu wa ta'ala Agar ketika Allah subhanahu wa ta'ala Bertanya kepada kita Maka kita satu punya amalan Yang memang menjadikan amalan tersebut Bentuk rasa Syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala Sehingga kita Berusaha melakukan amalan tersebut Sampai kita mati Makanya Satu amalan Amalan-amalan yang paling disukai oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kebaikan-kebaikan yang paling disukai oleh Allah subhanahu wa ta'ala Salah satunya adalah Menginfakkan Sebagian hartanya di jalan Allah subhanahu wa ta'ala Sebagaimana di dalam Quran surah Al-Imran Yang bisa jadi jamaah sekalian hafal dengan ayat itu Orang-orang yang senantiasa Menginfakkan Menginfakkan hartanya di jalan Allah subhanahu wa ta'ala Di dalam keadaan sempit Maupun lapang Dan orang-orang yang bisa menahan amarahnya Dan memaafkan kesalahan manusia Wallahu yuhibbul muhsinin Dan Allah subhanahu wa ta'ala Menyukai orang-orang yang senantiasa Berbuat baik Dan inilah Amalan-amalan Yang Paling disukai oleh Allah subhanahu wa ta'ala Jamaah sekalian yang senantiasa dirahmati Al-Allah subhanahu wa ta'ala Kita harus punya satu amalan Dari Kesih Banyaknya kebaikan-kebaikan Yang Kebaikan-kebaikan tersebut Mempunyai Pahala tersendiri Di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Jangan sampai Setelah Ramadan ini berlalu Begitu saja keadaan kita Ibadah kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala Sehingga kita tidak mempunyai Satu yang terbaik Dari amalan-amalan tersebut Maka Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Di dalam Quran Surah Al-Baqarah Ayat 271 Intu bedus sodakoti Fani'immahi Wa intuhfuha Watu'tuhal fuqara Fahuwa khairul lakum Jika engkau memberikan sedekah Ya Dengan secara terang-terangan Maka itu bagus Dan jika engkau Memberikan sedekah tersebut Tersebut kepada fakir miskin Secara Sembunyi-sembunyi Fahuwa khairul lakum Dan itu adalah lebih bagus lagi Karena apa? Karena Allah subhanahu wa ta'ala Akan mengampuni Segala kesalahan-kesalahan kita Di sisinya Wa yukaffir wa'ankum Min sayyiatikum Masya Allah Wa tabarakallah Berapa amalan yang sudah kita lakukan Selama ini Ya selama kita hidup di dunia ini Yang menjadi rahasia kita Dan Allah subhanahu wa ta'ala Dan semoga itu akan terus Kita lakukan Sampai 11 bulan ke depan Dan sampai kita meninggal dunia nantinya Karena ini adalah harapan-harapan kita Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan Bisa jadi kita Di bulan Ramadan ini Terbiasa melakukan amalan tersebut Tetapi untuk 11 bulan ke depan Apakah kita melakukannya Atau tidak Maka dari itu Jemaah sekalian Rahimani wa rahimakumullah Marilah kita bersama-sama Membidik satu amalan saja Sehingga amalan tersebut Memang menjadi rahasia kita Dan Allah subhanahu wa ta'ala Sehingga Amalan tersebut Menjadi Menjadi sesuatu yang sangat Sangat Membuat inspirasi bagi kita Bahwa kita ada Satu amalan yang akan dipertanggungjawabkan Di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala Dan bisa jadi Amalan tersebut Menjadi Penghalang Kita dari neraka Allah subhanahu wa ta'ala Semoga Yang sedikit ini Bisa bermanfaat bagi kita semuanya Dan semoga kita Bisa melakukannya Dan istiqamah Sampai akhir ayat kita Hadhanallah wa'alaikum wa jema'in Walafu minkum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati